Tentara Israel berencana menyerang sejumlah target di Lebanon termasuk Al-Kart Al-Hassan, kantor keuangan yang mereka yakini berafiliasi dengan Hisbullah. Juri bicara IDF, Daniel Hagari, memerintahkan penduduk Lebanon untuk mengungsi dari daerah yang dekat dengan fasilitas tersebut. Seorang pejabat senior intelijen Israel mengatakan mereka akan menyerang berbagai cabang lembaga pembiayaan Hisbullah termasuk Al-Kart Al-Hassan. Tidak diberikan rincian mengenai lokasi situs yang akan menjadi sasaran seperti diberitakan Al-Arabi. Sekutu Israel, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Al-Kart Al-Hassan pada tahun 2007 setelah menuduh lembaga itu digunakan oleh Hisbullah sebagai kedok untuk mengelola aktivitas keuangan Hisbullah dan memperoleh akses ke sistem keuangan internasional. Sehari sebelumnya, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke beberapa lokasi di pinggiran selatan Beirut. Sejak 8 Oktober 2023, Hisbullah mendukung perlawanan Palestina, Hamas, dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Hisbullah bersumpah akan berhenti menyerang Israel jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.